Motivasi buat temen-temen yang ada di rumah Kalo kalian mau usaha, kalian harus siap mental juga Siap tenaga dan siap akal pikiran kalian Dan aku gak mau ngabisin waktu aku untuk bermain sama temen-temen yang gak penting Jadi fokus buat karir gitu ya? Dari awal tuh, lu ngapain buka usaha gitu kan? Emang lu bisa? Emang lu yakin? Ya disitu, aku jauh sebisa mungkin Walaupun emang Keyakinan aku tuh terus bertambah Ya aku jauh seyakin mungkin Semoga usaha gue ya menjadi tambah maju aja Walaupun omongan kalian tuh begitu tuh Kayak menyakitin hati Lu ngundukin ke maunya dong, katanya pelapi nih Nah gini nih Kemu ini ya namanya ya Oke bang, sikat Halo kak Ini dengan kakak siapa nih kak? Kamivza Kamivza, umur berapa? Umur 15 Waduh 15 Ini punya usaha apa nih kak? Yang usaha sapel pancake Sapel pancake apa namanya? Sapel pancake yang ada di depok ya Yang ada di depok ya? Jadi kita mau dikasih tau cara buatnya dari nol Pertama siapin sebenernya satu adonan tuh jadi dua telur Dan jadi satu kak itu isi dua Jadi satu telur jadi dua picis gitu? Dua telur jadi dua picis Dua picis, oke Jadi ini kita pakai empat telur ya Oke siap Siap Dipisahin kuning sama ini ya? Iya dipisahin dulu Oh gak dipakai ya? Dipakai tetap Bisa dulu? Ini buat bikin whipped cream ya Jadi ini dulu yang ngajarin jual ginian siapa kak? Ikut les apa gimana? Belajar sendiri kurang lebih dua mingguan Dua minggu atau didak? Iya atau didak sendiri Belajarnya di teflon dulu pertama Di teflon ya? Iya Teflon Bisa habis berapa? 10 kilo telur ada Wow Itu gagal semua Coba-coba awal-awal 10 kilo telur gagal? Gagal semua Susah tuh ya Bisa luarnya Ini gak apa-apa dikasih tau nih Gak apa-apa Gak apa-apa Kalau ada yang kejualan juga gak apa-apa sebenarnya Gak apa-apa gitu ya Partner gitu Ini apa nih bang? Ini putih telur Ditambahin lagi apa itu? Ditambahin putih telur lagi biar Apa ya bagus asal ya Ini buat bikin whipped creamnya ya? Bikin whipped cream sebenarnya itu biar selesai Biar pelapi gitu ya Biar pelapi itu goyang-goyang gitu ya Gemoy gitu ya Gemoy Ini projeknya berapa lama? Ini projeknya berapa lama? Ini projeknya berapa lama? Ini projeknya sampai jemputnya kita ditemukan Dilihat dari yang mata gitu ya? Ini speednya berapa nih? Speed ini Speed ini udah langsung Yang keceng? Tapi gak Udah panjang keceng Ini tanda-tanda jadinya kayak gimana bang? Tanda-tanda jadinya tuh kalau dia udah gak tumpah Oh nanti boleh ditutuk ya? Keren Makanya ini sampai rada kental Udah gak cair Membang gitu ya? Iya Ini gak malu nih Kuala tapi sembuh sekolah bang? Iya sih Nah selagi masih ada kemauan Tinggal lari saja Ini waktunya gak keganggu nih Kenapa? Sekolah sama usaha Ya insya Allah bisa dibagi Bisa ya? Mantap Jadi sekolah dari jam berapa bang? Sekolah dari jam 7 Langsung Pulangnya jam 3 Sampai jam 3 Pulang langsung di sini Buka usaha gitu ya? Padahal pulang tuh istirahat, latihan, latihan bola Latihan bola terus baru kesini Latihan bola Lalu juga usahanya ya? Iya Tapi kan pertama dari yang jaga Jadi enak baru Oh jadi Bang Bija udah punya karyawan? Udah Yang bayar orang tua ke Bang Bija nih Bisa di sini Tapi ini dibuka udah berapa lama? Nah aku ini dari bulan Juli tuh Dari bulan Juli? Jadi abis ini udah ya? Ini udah jadi udah kental Tandanya kental gini ya Ini kalau dibalik katanya gak numpah? Dibalik gak numpah Waduh Mantap Biar jadi jikli-jikli nanti udah mati Jadi abis ini bikin apanya lagi? Adonan kuningnya Adonan kuningnya ya? Oke, siap Ini berapa dulu? Tadi lu Bang, terigunya berapa? 75, 70, 105 140, 140, 140 tambah 35 Jadi berapa? Tau Berapa? 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 Terigunya isi dulu Bang Jadi ini depan kita ada kakak siapa nih Kak? Kak Dila Kak Dila Ini karyawan ente? Iya karyawan Wasya Allah Jadi ini mau bikin apa Kak Mija? Ini bikin adonan kuningnya Terigunya takarannya 175 Itu hitungan 175 dari mana rumus ya Kak? Pokoknya santu box itu kan isi dua Iya Dua visis itu 35 gram Oke Jadi rumusnya itu ya? 35 x 5 aja Oke Udah berapa lama Kak Dila ikut sama Kak Mija? Dari tanggal 15 Tadi tanggal 15 Kenalnya dari mana itu? Dari Ini sih karyawan ibu Karyawan ibu Abis kayak gini diapain lagi Kak? Ditambah susunya Susu UHT ya? Iya susu full cream Pakainya apa Kak? Diamond? Full cream Oh present flag ya? Bisa present flag Bisa grain fill Kerapin ukurannya nih Kak Oke Nah susunya 250 ya? Iya Nah ini vanilanya jangan lupa Biar agak wangi Biar agak wangi Gak ada teperatnya gak ada nih? Gak ada pokoknya sejuk-jukkan ya Bang Aduknya ya Bang Iya Sampai apa nih Bang aduknya? Segerata Kalau yang buat kuning dulur emang gak dimixer ya? Cuma diadur aja Ini ukuran berapa sih Kak? Kalau boleh tau Sedang lebih seratus Sepuluh ya? Enggak Enggak Sampai 70 x 50 70 x 50 70 x 50 Oke Panjang 70 Nebar 50 Oke Ini olesin apa nih Kak? Ini olesin minyak dulu Ini proses apa berikutnya Bang? Proses mencampurkan Campurin ya? Iya Campurin Adonan yang putih sama yang kuning? Iya Sampai jumpa di video selanjutnya Ini kalau udah diaduk jangan lupa sampai rata Diaduk sampai rata tuh? Iya Ini dulu belajar lu lewat Youtube atau gimana? Lewat TikTok sih Tiktok? Tiktok? Kan aku terinspirasi sama Kaleo ya Oh Kaleo yang di Kalau nonton Bekasi Sampai sebenarnya sempet di M Kan nanya-nanya tentang ini Jadi terinspirasi dari Kaleo Maka bikin usaha yang sama Seperti Kaleo gitu ya? Iya Jadi pernah kesana juga? Enggak, enggak pernah Belum pernah kesana Ini diaduknya sampai gimana Kak? Sampai rata biar enggak kelihatan putihnya Ini adonan udah jadi nih? Sudah Ini tinggal dimasukkan ke dalam Kampurnya Oke Sudah tinggal dituang ya Ketakannya pakai kertas Apa nih Kak? Apa tuh? Ketakannya HPS HPS aja? Diameternya kurang lagi 10 Diameternya 10? Iya 10 Gede juga ya Ini sampai pul apa? Setengah ini Bang? Kurang lagi Setengah Setengah cukup ya Nanti dia ngembang ya Biar dia ngembang soalnya Kalau kemanuan nanti Di Blue Bear Di Blue Bear Di Blue Bear Ini berapa lama di Di timer-in enggak? Di panjangnya kurang lebih 5 menit Jadi gak usah pakai timer? Gak usah pakai timer Lepas pun aku pakai Lihat sendiri Lihat sendiri ya Ini apa ini Bang? Ini air Biar apa tuh Bang? Biar dia cepat ngembang Oh gitu? Fungsi airnya cepat ngembang juga gitu ya? Sama biar gak cepat gosong kali ya? Bisa juga? Kurang juga Jadi ini udah 5 menit ya? Waktunya dibalik Iya waktunya dibalik Uy Kenapakannya gimana Bang? Ngembang ya? Hati-hati Bang Panas Bagus ya Bagus ya Rata gitu ya Lepas Lepas Kelihatan ya Lumoe Jangan lupa kasih air lagi Biar ngembang Ini air biasa nih ya? Air biasa Tutup lagi ya? Ditunggu 5 menit lagi Iya Oke Tutup terus 10 menitan Total 10 menitan terus Anta topping Kasih topping ya? Iya Wih Ini udah jadi Bang? Jadi ini udah lompang Lepas Matap Jadi seporsi harganya berapa Kak? Seporsi 1 pokok S5 25 25 ya? 25 aja ya Gede banget Ini daerah mana namanya nih Bang? Daerah Kalau mau cobain Saat ini daerah Pakapuran Pakapuran mana tuh? Depok ya Depok ya Depok ya Depok ya Depok Setiap hari buka ya Bang ujungin kemunya dong Katanya pelapi nih Pelapi Bang Nah gini nih Kemu ini ya namanya ya Oke Bang Sikat Sikat Bang Yang ini topping apa Kak? Coklat 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 ya? Iya Bakorit mana? Bakorit Bakorit Tiramisu Papu Cina Papu Cina Kalau ini tiramisu Terima kasih ya Tiramisu Itu Topik apa itu Pak? Itu Boba Boba? Iya Boleh Isi 2 ginnya 25 ya? Iya Kita mau susul lagi nih ya Manis Sampai manis Ini Terima kasih. Coklat nih kayaknya. Ini Macau. Jadi untuk glasenya beli ya? Glasenya beli. Macau. Jadi kita sehari bisa ngabisin berapa kan? Berapa sih? Lalu lagi 30.000. 30an gitu ya? Dari buka jam berapa? Bukanya sekitar jam 4. Jam 4 sampai jam berapa? Sampai jam setengah 10. Setengah 10 malam ya? Setiap hari buka ya? Setiap hari buka. Setiap hari apa? Ini apa nih Pak? Ini Oreo. Oreo ya? Best seller nih ya. Favorit ya. Ini apa Pak? Masmelo. Masmelo. Ini berapa nih Pak harganya Pak? Sama. Rp2500.000. Oke. Jadi Bang kalau disini sambal pancakenya ada rasanya apa aja? Ada tiramisu, ada babucino, coklat, macar, sama original, sama topping. Untuk toppingnya bisa apa aja? Toppingnya bisa pakai geras, skeju, Oreo, coko chip, sama coco french, sama marshmallow. Harganya tetap sama ya Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Mirza. Zafifra Fiki. Saya berusia 15 tahun. Saya sekolah di SMA 4 Depok. Dan saya sekarang Alhamdulillah bisa punya usaha Japanese Shuffle Pancake yang ada di Depok. Punya sendiri? Punya sendiri. Itu gimana ceritanya tuh awalnya bisa? Kok berani-beraninya anak kelas 1 SMA bikin usaha gini? Boleh cerita dari awal-awal? Boleh. Boleh. Dari awal saya pas SMP kelas 1 ya? Iya. SMP kelas 1 sempat jualan ginuman. Ginuman pernah sewa Rp500.000 perbulan. Itu mangkrut. Gak ada yang beli. Ada beli tapi satu-dua orang. Nah, lama-kelamaan gak kuat bayar karyawan sama bayar sewanya. Dan di kelas 2 SMP saya pernah jualan martabak mie. Martabak mie tapi jualannya di sekolah. Open free order dan saya jual langsung. Alhamdulillah di sekolah bisa habis 300 bisnis martabak mie. Itu dari SMP tuh ya? Iya. Dari SMP saya jualan. Dan kelas 9 nya juga saya lanjutin jualan martabak. Disitu pas kelas 9 akhir saya nekat mau buka usaha ini. Sopal Pancake. Terinspirasi dari siapa bang? Kalau Sopal Pancake gue inspirasi dari Pang Leo sih. Pang Leo? Yang ada di tiket itu. Oke. Terus masalah cara masak, masalah cara bikinnya resep itu gimana? Kalau masalah masak sih saya belajar otodidak sendiri ya. Saya berusaha sebisa mungkin. Saya awal-awal dulu saya tuh pake teflon ya. Masaknya pake teflon. Dan pas bukain kuning sama putihnya itu dicampur gak bisa dimixer. Jadi mau gimana pun berusaha semaksimal mungkin. Agar lebih menjadi lebih baik. Itu katanya habisin 10 kilo telur ya? Iya 10 kilo telur itu kurang lebih 2 mingguan. Itu gak prostasi bang? Pertama sih iya prostasi. Udah mau nyerah. Tapi lama keaman mikir ini tempatnya cocok nih buat Sopal Pancake. Karena di daerah sini belum ada kan. Jadi saya nekat disitu tuh. Saya terus berusaha belajar sampai bisa. Dan akhirnya saya buka usaha. Terus sampai bisanya berapa minggu bang? 2 minggu setengah itu waktu itu nekat pre-order tuh dirumah. Nekat pre-order dan alhamdulillah itu deg-degan. Tapi setengah mateng jadinya. Itu tapi ada yang beli? Ada, pre-order. Sama temen yang beli? Iya, sama temen. Ini maaf nih aku nanya. Ini kan kakak jualan dari SMP sambil sekolah kan? Sekolah sambil kerja buka usaha kan ya? Iya. Itu gak malu? Ngapain malu selagi masih ada niat dan punya cara sendiri. Nah diantara temen-temen aku tuh mungkin ya aku bisa ngasihin uang sendiri tanpa minta orang tua. Walaupun uang jajan tetap dikasih sama orang tua. Buat ya jajan sehari-hari perbulannya alhamdulillah dapet. Dan aku gak mau ngabisin waktu aku untuk bermain sama temen-temen yang gak penting. Jadi fokus buat karir gitu ya? Dulu sih cita-citanya pas SMP menjadi pemain bola ya? Iya. Tapi kalau sekarang lebih niatnya ya jadi pengusaha atau pemegang saham. Oke. Cita-citanya menjadi pengusaha atau punya pengusaha sendiri gitu ya? Terus Bang minta namanya kita kan sekolah terus punya temen ya. Pasti dong temen ada yang nginyir gitu dong. Kayak gimana? Temen ada yang nginyir gak? Nginyir ketawa? Nginyir ketawa. Ada yang nginyir? Ya bukan dari beberapa orang. Kayak gimana sih? Kayak gimana Bang? Sebut kalimatnya Bang. Dari awal tuh lu ngapain buka usaha gitu kan? Emang lu bisa? Emang lu yakin? Ya disitu aku jawab sebisa mungkin. Iya. Walaupun emang keyakinan aku tuh terus ditambah. Ya aku jawab seyakin mungkin. Kayak semoga usaha gua ya menjadi tambah maju aja. Walaupun omongan kalian tuh begitu tuh kayak nyakitin hati. Tapi dibikin semangat gitu ya? Iya. Oke semangatnya dari orang tua sih. Nah untuk sapel pancakenya nih mulai buka dari tanggal berapa? Bulan apa Bang? Tanggal Juli eh bulan Juli tanggal 12 kayaknya. Kurang lagi tanggal 12 atau tanggal 9 gitu. Untuk pertama kali PO itu ada yang order berapa orang? Alhamdulillah juga 10 orang lebih ada. 10 orang? Itu circle temen atau gimana? Temen semua. Temen semua? Iya. Ada adek kelas juga. Ada kelas juga ya? Gak dipaksa beli kan? Gak itu buat status. Status aja suka rela gitu ya. Mau beli silahkan mau ga yaudah. Gak apa-apa gitu ya. Nah untuk yang di sini, yang di lapak ini, ini dari bulan apa? Ini dari bulan Juli sebenarnya Kalau yang PO itu sebelum bulan Juli Kayak bulan Juni Oke Nah untuk yang jualan disini hari pertama ingat gak? Laku berapa itu? Itu laku sama teman-teman ibu kurang lebih 4 box ya 4 porsi? Iya 4 box 4 box itu ya Hari pertama laku 4 box yang beli teman-teman ibu Teman-teman ibu kayak teman-teman Arisa Oke, perasaannya gimana itu Pak? Ya tambah semangat sih walaupun disitu gagal Disitu gagal karena kurang matang atau apa ya Aku terima kritikan teman-teman ibu Jadi ya biar berusaha menjadi lebih baik lagi Jadi awal-awal waktu buka juga masih sering gagal ya? Gagal, gagal Gagal, gagal Kayak kurang matang gitu ada gosong gitu Jadi ada yang kasih masukan kita terima gitu Pak? Iya kita terima, kita tidak membalas pakai Dengan cara yang menyakiti hati orang tersebut juga Yang penting kalau ada pikiran tersebut Kita balas dengan senang hati Dan berusaha menjadi lebih baik Nah kalau udah jalan 7 bulan Ya rata-rata tadi kan 30 porsi ya? Iya Kalau 30 porsi emang bisa cari bisa berapa? Kalau omset sih naik turun ya? Tadang kalau tanggal 7 Tanggal 7 alhamdulillah itu 37 bulan kurang mati ya 800 ribu yang lebih ya? Itu karena tanggal muda kali ya? Iya Oke Dan itu juga diskon sebenarnya Nah diskon? Jadi dulu diskonnya 20 ribu ya? Waktu itu diskon 20% jadi 20 ribu Oke Jadi rata-rata sekitar 600 ribu mungkin sehari? 800 800 ribu sehari? Kalau sepi kurang mati ya 200an, 290 Itu kalau sepi ya Itu tetap semangat walaupun sepi itu? Ya tetap semangat mau dijalankin juga Ya namanya usaha naik turun kadang Biasa gitu ya? Iya biasa Ini Bang Mibja aku nanya nih lebih dalam Ini modal usahanya dari mana Bang? Kalau modal usaha Sempat ditambah ibu tapi Enggak semuanya ditambah ibu Jadi misalkan ibu nambah kurang mati waktu itu tuh Buat beli kompor aja ibu ya? Nah semua ini berobak Glass-glass aku sendiri Sama karyawan Ngabisin berapa kalau modal awal? Itu beli produk ini 1 juta pas 1 juta pas Kompor 1,1 Dan glass itu kurang lebih bahan-bahan lain-lain Telur dan segala keju itu kurang lebih 450an Berarti di bawah 3 juta ya? Di bawah 3 juta Sudah bisa jualan? Sudah Tapi kalau ini lampak ya Ya karena punya sendiri Iya punya sendiri Alhamdulillah ya Nah itu karyawan juga Abang yang gaji? Aku yang gaji Masya Allah Anak SMA kelas 1 udah bisa gaji karyawan Luar biasa mantap Bang terus Apa kita Kalau usaha sepi itu Gimana sih Bang perasaan ente gitu? Padahal lulus sih Bang Kesebenaran lalu Tapi ya Tetep iftiar aja Percaya kalau nanti ada yang beli Akhirnya dateng tuh yang beli Satu-satu itu ya? Satu-satu Ya gapapa kita nikmatin aja Sama jualan Ya Alhamdulillah Walaupun dapet 5 box ya Syukur aja deh 5 box, 6 box Syukur Padahal waktu itu pernah sehari Gak pernah Gak ada yang beli sama sekali Itu gak ada yang beli ya Karyawan ngejet waktu itu Mas gak ada yang beli Ya aku bilang Belum rejeki hari Apa gitu Apa yang bikin motivasi abang Buat jualan terus Dari SMP, SMA Kena gagal Terus jualan lagi Jualan lagi Pengen Yang bikin motivasi itu Apa dasarnya gitu Bang? Karena Punya dukungan orang tua Motivasi saya Orang punya Saya yang ikut dari orang tua Orang tua tuh dari kecil Dia jualan Jadi kayak hidup misalnya Dan saya ini Motivasi buat Temen-temen yang ada di rumah Kalau kalian mau usaha Kalian harus siap mental juga Siap tenaga Dan siap akal pikiran kalian Karena kalau usaha Masih sekolah Itu berat banget Apalagi yang Kayak masih SMP-SMP gitu Tugas banyak banget Apalagi SMA udah Udah numpuk banget Jadi Usahakan kalian Atur waktu dengan baik Kalau kalian Kayak dagang Pre-order di rumah Kalian masih mending Kalian masih bisa atur waktu Tapi kalau Apa? Jualan seperti ini Lapak Itu susah Itu rotinya sih Capek juga ya Bang Capek Capek Udah gitu Kadang sepi ya Resiko juga ya Oke Thank you Bang Terus kalau dia mau beli Patokannya apa nih Di Google Map Namanya apa Kalau dia mau beli ini Dapur Sunda Deka Baksi Abi udah ketemu Oke Nanti kita centumin ya Iya